Halo semua, Assalamualaikum Bertemu lagi di channel youtube aku yaitu Dapur Martuyut Oh iya teman-teman, jangan lupa ya dukung aku terus untuk membangun channel ini Agar aku lebih semangat lagi bikin videonya Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya Dan kali ini aku lagi masak ayam betutu Penasaran? Ikutin terus ya videonya sampai selesai Ada setengah kilo daging ayam, ini direbus terlebih dahulu 50 gram bawang merah Ada 20 cabai rawit atau sesuai selera Masuk dulu, kita bisa selesai dengan kakak Marisa Dan sudah akrab dengan kakak Ipanu ini Untuk serainya, jadi pertama-tama kita potong-potong kecil seperti ini Karena agar lebih mudah untuk dihaluskannya Karena nanti akan dihaluskan dengan menggunakan blender Setelah diris-iris, kita masukkan ke dalam blender Bawang merah, bawang putih, kencur, kunyit, lengkuat, jahe Semuanya kita masukkan ke dalam blender Dan akan dihaluskan Tambahkan air sedikit saja Lalu kita blender Ini blendernya cukup kasar aja ya Jangan terlalu halus Untuk selanjutnya Kita blender juga seperti terasi, gemiri, dan ketumbar bubuk 10 biji cabai rawit Kita masukkan juga Kita blender Tambahkan air secukupnya saja Ini kita blender halus ya Panaskan minyak Setelah minyak panas Masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan Lalu tumis Tunggu sampai baunya harum dan matang Masukkan bumbu yang tadi Sudah di blender halus Lalu aduk Tumis hingga merata Tambahkan garam, gula pasir, kaldu bubuk Secukupnya saja Sesuai selera Kemudian aduk Hingga bumbunya merata Kalau sudah seperti ini Sudah matang Kompor saya matikan Siapkan panci Lalu daging ayamnya kita masukkan ke dalam panci Untuk bumbunya yang tadi sudah kita tumis Kita letakkan di atas daging ayamnya Kita ratakan Kita letakkan seperti ini Kita masukkan semuanya Lalu kita tambahkan air Sampai daging ayamnya itu terendam dalam air Masukkan cabainya Sisa cabainya Sisa cabainya tadi Kedalam panci Daun bawang merahnya Juga kita masukkan ke dalam panci Kemudian tutup panci Dan kita tunggu sampai mendidih ya Dan setelah mendidih Jangan lupa kita aduk Kemudian kita tes rasanya Kalau sudah kita tes rasa Kemudian kompor bisa dimatikan ya Kita pindahkan ke dalam mangkok atau wadah Dan akan segera dihidangkan Wow ayam betutunya sudah matang deh Sudah bisa dihidangkan Ini cabai rawitnya menggoda sekali ya Apalagi rempah-rempahnya itu juga banyak Dan menggoda sekali Ini enak banget kalau dimakan Pakai nasi yang masih anget Yakin deh bikin nafsu makan kalian Nambah Aku aja nih Kalau lagi masak ini Bisa nambah 2-3 kali Jadi wajib dicoba ya Dan jangan lupa Ikuti channel Dapur Martuyut Terima kasih Sub indo by broth3rmax